Dalam nama Bapak dan Kuranan Rauh Kudus Aku percaya akan Rauh Kudus Gereja Katolik yang kudus Percetuan para kudus Pengabungan dosa Kebangkitan rada Salve sahabat katolik Ukraine Di dunia ini ada begitu banyak film-film yang diangkat Baik dari cerita yang diciptakan maupun diangkat dari kisah nyata Tak sedikit film-film internasional juga mengangkat film-film religi Khususnya religi gereja katolik Salah satunya film-film beraliran horror Yang terkenal dengan pengusiran setan Dimana gereja katolik Memiliki pengaruh yang besar dalam eksorsis Atau pengusiran setan yang terkenal di dunia Film horror katolik menjadi aliran film katolik yang paling disukai Tak hanya dari orang katolik tapi juga non-katolik Karena memiliki kisah yang luar biasa Tak hanya film horror Ada juga film-film beraliran komedi katolik Dan kesaksian iman katolik Inilah dia 12 film katolik terpopuler Dan jika sahabat katoliku keren ingin menontonnya Kami sudah lampirkan link 12 film yang bisa diakses Silahkan cek di deskripsi video ya 1. The Two Pops History Film The Two Pops bercerita tentang kisah nyata salah satu petinggi gereja katolik Kardinal Bergoglio yang pada tahun 2012 Meminta izin kepada Paus Benedictus XVI untuk pensiun Namun, bukannya diperbolehkan untuk pensiun Kardinal Bergoglio justru diangkat Paus Benedictus XVI Sebagai Paus atau pemimpin gereja katolik yang baru Penerus Paus Benedictus XVI Hal ini karena Paus Benedictus XVI melihat karisma kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan Yang tampak dari kardinal Bergoglio asal Argentina ini Saat ini, kardinal Bergoglio itu adalah Bapak Suci kita Paus Franciscus The Two Pops ditayangkan juga di Indonesia khususnya di Netflix sejak 20 Desember 2019 2. Sister Act 1 dan 2 Komedi Film Sister Act 1 yang dirilis tahun 1992 Bercerita tentang seorang perempuan bernama Deloris Ia adalah seorang penyanyi terkenal yang menjadi saksi mata kejahatan mafia Agar ia selamat, polisi menyembunyikannya di sebuah biara Dan menyuruhnya menyamar sebagai seorang suster Meski awalnya ia kesulitan beradaptasi namun selama di biara ini Ia justru banyak melakukan perubahan bagi kehidupan membiara Seperti mengumpulkan dana untuk pembangunan sebuah gereja katolik Dan melatih kur para biarawati atau suster Setelah sukses di film pertama yang booming di era 90-an ini Sister Act kembali hadir dalam film Sister Act 2 tahun 1993 Dimana Deloris dipanggil kembali oleh suster kepala untuk menjalankan misi Merubah kehidupan para murid di sekolah katolik yang dikelola oleh para suster Ia pun kembali menyamar menjadi seorang biarawati Dan meski sempat mengalami tantangan yang berat Menghadapi kenakalan anak-anak sekolah Namun ia berhasil membawa anak-anak bersama para suster Menjuarai lomba kur bergensi Sehingga menorehkan prestasi bagi sekolahnya Dan sekolah tersebut tidak jadi ditutup 3. The Passion of the Christ Iman The Passion of the Christ adalah suatu film drama epik buatan Amerika Serikat Yang disutradarai oleh Mel Gibson Dan dibintangi oleh Jim Caviezel Yang berperan sebagai Yesus Kristus Dirilis tahun 2004 Film ini menggambarkan penderitaan Yesus yang diangkat Berdasarkan Injil, Matthius, Marcus, Lucas, dan Yohanes Film ini juga mengacu pada praktik keimanan katolik seperti Jumat Agung Beserta kehidupan devosional dan iman seperti penampakan-penampakan terkenal Bunda Maria Yang dikaitkan dengan Beata Anna Katharina Emerick Film ini secara khusus menceritakan 12 jam terakhir kehidupan Yesus di dunia Dimana dimulai dengan penderitaan di Taman Getsemani Hingga kedukaan Bunda Maria atau Santa Perawan Maria Serta berakhir dengan suatu penggambaran singkat kebangkitan Yesus The Passion of the Christ menjadi film religi dengan pendapatan kotor tertinggi Film ini juga mendapat 3 nominasi di Academy Awards ke-77 Setelah sukses dengan film ini, pemeran dari film The Passion of the Christ ini Yaitu Jim Caviezel Bertemu dengan Paus Jonas Paulus II di Roma Paus begitu kagum dengannya yang berani dengan luar biasa Memerankan peran Yesus dalam film Paus kemudian memberkati aktor katolik yang taat itu Yang juga membawa istrinya Carrie dan orang tuanya ke audiensi dengan Paus 4. Ave Mariam, Iman Inilah salah satu film katolik terkenal yang diproduksi asli Indonesia Telah tayang di bioskop Indonesia Film Ave Mariam menceritakan seorang birawati di Semarang bernama Suster Mariam Suster Mariam bertugas mengurusi para suster yang sudah lanjut usia Menjelang ulang tahunnya yang ke-40 Dia berusaha untuk terus memurnikan diri Suatu malam, Romo Martin datang ke rumah asrama kesusteran Romo Martin membawa dan memperkenalkan juga Suster Monique dan Romo Yosef Yang akan menetap berkarya di Keuskupan Agung, Semarang Kehadiran Romo Yosef yang pandai bermain musik dan melatih kur ini Membuat Suster Mariam jatuh hati Di balik film Ave Mariam yang luar biasa ini ada pesan toleransi di dalamnya Suster Mariam diperankan oleh Maudi Kusnadi, seorang aktris muslim Sedangkan Romo Yosef diperankan oleh Chico Jericho, seorang aktor protestan Meski mereka bukan Katolik, namun mereka memberikan yang terbaik untuk film ini Ada juga beberapa artis Katolik yang ikut bermain di dalamnya Seperti Olga Lidia Film ini berhasil meraih penghargaan dalam Festival Film Bandung Untuk penata kamera terpuji film bioskop Dan juga masuk nominasi Academy Awards tahun 2020 Tak hanya itu, film Katolik asli Indonesia ini berhasil masuk dalam Official Selection di Perhelatan Hanoi International Film Festival di Hawaii, Amerika Serikat Dan Hong Kong International Film Festival di Hong Kong Tuti Kirana yang memerankan Suster Monique Berhasil menjadi pemenang kategori aktris pendukung di Festival Film Tempo Film Fatima dirilis pada tahun 2020 yang lalu Film ini mengangkat kisah nyata penampakan Bunda Maria yang sungguh terjadi Di Fatima, Portugal tahun 1917 Setelah diselidiki oleh Tata Suci Fatikan Bahwa ternyata penampakan Bunda Maria ini sungguh terjadi Bunda Maria kala itu menampakkan diri kepada Lucia, Yacinta, dan Francisco Membawa pesan untuk meningkatkan hidup doa dan silih untuk pengampunan dosa dunia Ketika penampakan Bunda Maria yang terakhir Terjadi fenomena matahari atau Miracle of the Sun Dimana disaksikan oleh ribuan orang secara langsung Matahari kala itu berubah-ubah Yacinta dan Francisco menutup usia di usia yang masih muda sekitar 12-13 tahun Dan mereka telah dikanonisasi menjadi orang kudus Yaitu Santa Yacinta Marto dan Santo Francisco tahun 2017 lalu di Fatikan Sedangkan untuk Suster Lucia hidup sampai tahun 2005 Penampakan Bunda Maria di Lourdes Prancis adalah salah satu penampakan Bunda Maria yang paling terkenal Yang telah diakui secara resmi oleh gereja katolik sebagai sungguh mujizat yang terjadi Penampakan ini dialami oleh seorang gadis kecil yang kemudian menjadi Santa Yaitu Santa Bernadette Sobiroz yang jenasannya kini tetap utuh meski sudah ratusan tahun Bernadette kecil berjumpa dengan Bunda Maria yang memegang Rosario di sebuah gua Sudah banyak mujizat terjadi di lokasi penampakan Bunda Maria di Lourdes Prancis ini Yang telah dibangun sebuah gereja katolik berstatus basilika yang besar Kisah ini bahkan sudah banyak diangkat dalam berbagai film seperti Saint Bernadette of Lourdes yang rilis tahun 2011 Miracle in Lourdes yang rilis tahun 2011 di Jerman Dan Santa Bernadette Sobiroz de Lourdes yang dirilis tahun 1987 silam Dan film yang sudah bisa diakses oleh kita yaitu Untuk ditonton adalah film yang ketiga Santa Bernadette Sobiroz de Lourdes yang dirilis tahun 1987 Dua film lainnya belum dirilis di Indonesia 7. Garabandal Only God Knows Iman Film Garabandal Only God Knows adalah sebuah film yang mengangkat kisah nyata penampakan Bunda Maria di Garabandal Spanyol tahun 1961 Kala itu Bunda Maria menampakan diri kepada empat orang anak serta memberi pesan tobat dan doa melalui mereka kepada dunia Film ini dirilis tahun 2018 Bahkan film ini membuat seorang pendeta gereja Anglikan mantan penasehat Ratu Elizabeth II Beralih menjadi katolik tahun 2019 karena kagum akan iman katolik yang benar dan luar biasa Melalui cerita film yang sungguh terjadi 8. The Conjuring 1, 2, 3 Horror Siapa sahabat katolik ukrain yang tidak kenal dengan film yang satu ini Bahkan film ini sudah dirilis sebanyak 3 kali Film Conjuring 1 tahun 2013 Conjuring 2 tahun 2016 Dan yang terakhir dirilis baru-baru ini adalah film Conjuring 3 tahun 2020 Film ini merupakan film katolik beraliran religi paling populer Dan mulai booming sejak Conjuring bagian kedua Dimana menceritakan pasangan suami istri katolik yang bernama Ed dan Lorraine Yang melakukan pengusiran setan Setan yang mereka hadapi bernama Valak Dimana Valak adalah salah satu setan yang dalam film Menyamar menjadi seorang biarawati atau suster katolik Sebagai lambang penghinaan terhadap gereja katolik Kuasa iblis terkalahkan oleh kuasa Yesus sehingga Valak kalah dalam pertempuran Namun di kisah nyata sosok Valak bukanlah sosok yang menyamar sebagai biarawati Melainkan seperti roh jahat Namun dengan produser film membuat Valak menyamar menjadi biarawati Maka disitulah cerita menjadi menarik Film ini juga tayang juga di bioskop Indonesia 9. Denan Horror Sukses dengan karakter Valak yang menggemparkan penonton bioskop dan khususnya aliran horror Sebuah film khusus berfokus pada Valak diangkat Film ini menceritakan Valak yang menyerang sebuah biara katolik para suster Dalam biara ini para suster dengan gagah bertempur melawan sosok Valak yang kuat Namun akhirnya Valak pun kalah Film ini dirilis tahun 2018 yang lalu Dan telah tayang di bioskop serta mendapat antusias khususnya masyarakat Indonesia pecinta film horror 10. The Exorcist Horror Film The Exorcist adalah sebuah film horror Amerika Serikat Yang diadaptasi dari novel tahun 1971 Dengan judul yang sama karya William Peter Blatty Film ini bercerita mengenai seorang gadis kecil yang kerasukan setan Pengusiran setan dilakukan oleh dua imam katolik dalam ritus Exorcist Yang khusus hanya dilakukan oleh para imam yang ditunjuk langsung oleh uskup katolik setempat Film ini dirilis tahun 1973 Dan sama seperti film Conjuring 1-3 yang diangkat dari kisah nyata Film The Exorcist juga diangkat dari kisah nyata 11. Vatican Tapes Horror The Vatican Tapes adalah sebuah film horror supranatural Amerika Serikat Yang dirilis tahun 2015 Garapan Mark Neville Dean Dari skenario yang ditulis oleh Christopher Borelli Yang berdasarkan pada cerita karya Chris Morgan dan Christopher Borelli Singkatnya, film ini menceritakan tentang Vatican, pusat gereja katolik dunia Yang berjuang melawan kuasa iblis di dunia Melalui eksorsis atau pengusiran setan Serta menghadapi munculnya nabi palsu Salah satunya dialami oleh seorang wanita Amerika Serikat bernama Angela Yang kerasukan Lucifer Pastor Lozano dengan gagas sebagai pahlawan Kristus Melakukan pengusiran setan atau eksorsis Namun karena kuatnya setan Ia tak sanggup sendirian menghadapinya Lalu meminta bantuan ke Vatican Vatican kemudian mengirim Pastor Fikar Imani dan Kardinal Brun Mereka harus menghadapi kekuatan setan yang lebih kuno dari yang mereka kira 12. The Unholy Horror Inilah dia film katolik bergenre horror yang baru dirilis tahun 2021 Film ini akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia sejak tanggal 2 April 2021 Buat sahabat katoliko keren wajib nonton film ini Karena recommended banget Buat yang belum sempat nonton ke bioskop Tidak apa-apa nanti sekitar 2-3 bulan kemudian Sudah keluar di berbagai link nonton film gratis Baik di Google ataupun di Youtube Film ini menarik karena menceritakan seorang gadis tunarungu Yang mengakui telah dikunjungi oleh Bunda Maria Setelah kunjungan itu Ia mengatakan bahwa ia tiba-tiba dapat mendengar Berbicara dan menyembuhkan orang sakit Saat orang-orang berbondong-bondong untuk menyaksikan kajaibannya Peristiwa mengerikan terungkap Apakah itu sungguh Bunda Maria yang mengunjunginya Ataukah iblis yang jahat yang menyamar Film ini sebenarnya ingin memberi pesan kepada kita Bahwa gereja katolik sangat berhati-hati dengan penampakan Dan tetap akan terlebih dahulu menyelidiki Serta tidak sembarang mengakui bahwa sebuah penampakan sungguh terjadi dan mujizat Beberapa penampakan Bunda Maria yang telah diakui secara resmi oleh gereja katolik Yaitu penampakan Bunda Maria di Lourdes, Perancis Penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal Dan penampakan Bunda Maria di Garabandal, Spanyol Serta berbagai penampakan Bunda Maria lain yang telah diakui oleh gereja katolik Sedangkan beberapa lainnya belum diakui karena harus diselidiki dulu Bahkan beberapa juga tidak diakui karena sesat Atau dibuat-buat atau tidak memiliki bukti yang kuat Seperti Julia Kim, seorang wanita katolik Korea Selatan Ia mengaku mendapat kunjungan Bunda Maria dan mendapat stik mata Namun setelah diselidiki oleh gereja katolik Bahwa itu tidaklah benar dan sesat setelah diselidiki Ya, sahabat katoliku keren Itulah dia di retan film katolik terpopuler dari sekian banyak film yang ada Bagi kita yang menontonnya pasti semakin bangga dong Sebagai orang katolik karena iman kita semakin dikuatkan Jangan lupa cek link-link film yang sudah kami lampirkan di deskripsi video Silahkan menonton sesuai film yang disukai oleh sahabat katoliku keren Jangan lupa juga tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar Film katolik favorit kalian apa atau film mana saja yang sudah kalian tonton Sekian dan terima kasih dan ketika kita sudah menontonnya Dan mengetahuinya maka kita akan berkata Katoliku memang keren Salve Terima kasih telah menonton